Hati-hati sekali dengan ucapan, karena ucapan-ucapan itu keluar dari mulutnya dia sendiri itu akan berbalik. Hati-hati akan berbalik. Kan lebih bagus lagi nih, mau teman, mau siapapun, orang lagi kena musibah atau kenapa, kita doain yang doain-doain yang baik. Bener gak? Doain-doain yang baik, walaupun kita kenal, apalagi yang kenal. Jadi kan sebabnya dari situ. Terlihat seorang teman, saudara, ya kan, sahabat, ketika kita mendapatkan ujian, akibutnya udah bisa kelihatan, sejatinya seorang teman berkelihatan, gitu kan? Udah gampang menemilai orang saudara, weh. Iya, iya, bener. Berarti kan kita harus mengimani takdir, mengimani pada rulo, dan soal Allah itu, yaitu kasih dukungan yang pertama. Gitu, jadi kan ucapan-ucapan yang baik dari orang tua, enggak pernah kecil itu misalkan kesan yang lagi misalkan yang enggak ada di kita. Karena kita apa? Percaya. Percaya di takdir, ini udah rencana Allah gitu. Berarti kan gini, rencana Allah itu akan enggak pada akhirnya. Rencana Allah itu sebetulnya, yang mungkin bagi kita, rencana Allah itu betulan. Ya kan? Buang. Kemudian, ujiannya terlalu tinggi. Tapi dibalik itu semua udah jelas. Niat kita yang baik, itu akan uji. Yang tahu niat segala macemnya, itu kan diri pribadi sendiri. Kita seramah, jadi gini, ketika kita berbuat kebaikan, kebaikan, itu kita akan uji juga.